Jumpa lagi teman-teman semuanya Sekarang kita akan membahas Bagi-bagi file Kartu peserta Kartu pelajar Kartu siswa Ini kita akan bagikan dengan format PSD Nanti tampilannya seperti ini Kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman Sebelum dibuka Bagaimana cara menggunakannya Disini ada 5 desain Yang akan kita bagikan Pada setiap desain Pada umumnya ada 3 variasi Pada folder 2 Sampai folder 5 Ada 3 variasi warna Berarti 3 dikali 4 Ada 12 file Depan belakang itu File nya berbeda Dan di bagian yang 1 Ini hanya 2 file saja Depan belakang dengan 1 variasi warna Lebih tepatnya teman-teman Bisa kita search disini jumlah PSD Ada berapa Ada 26 file Untuk jumlah variasi warna Nanti teman-teman bisa digunakan Silahkan nanti Kita sudah upload linknya Bisa di download Simak saja di durasi ke 3 menit Kita coba teman-teman Kita buka bagaimana cara menggunakannya Ini adalah kita buka saja desain yang ke-1 dan yang ke-5 Misalkan ini adalah desain yang ke-1 Yaitu kita buka saja Oke dan desain yang ke-5 Oke disini desain yang ke-5 Ada 6 file ya 6 file dari 3 variasi depan belakang menjadi 6 Di kali 2 karena depan belakang Kita lihat dulu teman-teman Contohnya Disini adalah Desain yang di belakang ya Ini nanti tinggal ditambahkan logo saja Dimasukkan ke sini Dan ini adalah desain yang di depannya Nanti logo sekolahnya bisa dimasukkan disini Cara menggunakannya teman-teman Tentu yang pertama datanya Disiapkan dulu Disini ada data sekolah Alamat dan nama sekolah Berikut ada data peserta ya Disini NIS Nisen atau NIS Induk Sekolah juga boleh Nama tempat tanggal lahir jenis kelamin Alamat dan kepala sekolah berikut NIP Jika beliau merupakan PNS ya Biasanya ada NIP disini Dan disebelah kiri disini adalah Fotonya ya Bisa menggunakan 2 berbanding 3 Atau 3 berbanding 4 Juga silahkan Cara mengeditnya teman-teman Disini untuk mengedit tulisannya Bisa kita lihat Pada bagian layer Disini ada beberapa ya Ini untuk text Jadi tinggal di klik saja 2 kali Andai kata Yang kita mau mengedit nama kepala sekolah Tinggal klik saja 2 kali Seperti itu Otomatis ini akan teredit ya Oke seperti itu Itu untuk bagian depan Sedangkan untuk bagian belakangnya Ini juga sama Nanti tinggal dimasukkan Saja disini Ini datanya hampir sama Dengan yang di depan Untuk data sekolah Tetapi pada bagian belakangnya Untuk mendapatkan file Silahkan klik halaman link download Yang ada di deskripsi Setelah itu Nanti teman-teman akan dibawa Kepada halaman blog Cari tombol download Biasanya paling bawah Ketika di klik Nanti akan langsung dibawa ke google drive Silahkan di download Dan selamat Anda bisa mendapatkan file Desainnya secara gratis Tentu dengan dibaca ketentuan Dalam pemakaiannya Terima kasih Itu ada website sekolah Jika ada Jika tidak ada Boleh teman-teman dihapus saja Untuk edit juga sama Seperti itu Dan perlu informasi Sedikit bahwa Untuk merubah warna Teman-teman ini perlu Sedikit Keterampilannya Atau sedikit Menguasai di dalam Corel Draw itu sendiri Misalkan kita ingin Merubah warna Kita bisa Menggunakan Pada Tombol disini Ada Hue Saturation Kita pilih saja Pada bagian New Fill Adjustment Layer Kita pilih ada Hue Saturation Pada Hue Saturation Disini Teman-teman Kita Cek dulu ya Bisa Dilihat Kita klik kanan Terus Kita Klik pada Create Clipping Mask Ini adalah Salah satu contoh saja Untuk berubah warnanya Create Clipping Mask Pink Mask Oke Ini menjadi ke bawah Dan silahkan tinggal Diklik dua kali Seperti itu Untuk Bagian Hue Saturation Klik saja Nah disini ada Teman-teman Oke Ini bisa Langsung Merubah ya Pada Bagian warnanya Seperti itu Atau di checklist Juga Colorize Ini kalau di checklist Colorize Itu akan otomatis Menjadi berubah warna Demikian Menggunakan Warna-warna Yang lain Pada Bagian-bagian Objek yang lain Ingin lebih Berwarna Ingin lebih tegas Teman-teman bisa ditambahkan Pada Saturation Dan ini adalah Kecerahan Dan Kegelapannya Seperti itu Kalau ini Untuk Saturasi pada Penegasan warnanya Seperti itu Ini untuk Merubah-merubah warnanya Tentu ini mudah Ya teman-teman Seperti itu Oke Itu untuk Desain yang pertama Kita coba pada Desain yang selanjutnya Ini Saya tidak bahas Pada Desain-desain Yang lain Supaya Waktunya Tidak terlalu lama Juga disini Caranya sama Kita coba saja Dulu Pada yang Nomor 5 Kita open Oke Ini adalah Desain yang Kelima Teman-teman Kita coba Disimpan dulu Untuk panelnya Ini Desain yang Di belakang Ini Sama Ini Kalau ini Desain yang Di depan Tetapi Warnanya Yang warna Coklat Kita coba Yang Buka yang lainnya Cari warna Yang lebih Match Yaitu Warna yang Biru Oke Ini warna Yang biru Yang tadi Ini warna Yang hijau Ini ada Tiga ya Ada tiga Variasi warna Ini hijau Oke Kita Coba Mengedit Sama Seperti Yang tadi Ini untuk Bagian Tulisan Tinggal Diklik Saja Dua Kali Sedangkan Untuk Bagian Warnanya Teman-teman Disini Sudah Di Group Ya Pada Bagian Grouping Disini Ada Oke Seperti Itu Jadi Teman-teman Tinggal Merubah Warnanya Seperti Yang tadi Saya Lakukan Bisa Menggunakan Ada Hue Saturation Pada Bagian Ini Klik Kanan Lalu Kita Clipping Mesh Setelah Itu Diklik Saja Pada Clipping Mesh Nanti Akan Ada Muncul Panel Adjustment Layar Yaitu Kalau Menggunakan Di Photoshop Ini Tinggal Di Drag Saja Seperti Itu Teman-teman Bisa Dilihat Untuk Perubah Perubah Demikian Untuk Bagian Depan Disini Juga Hampir Sama Hanya Layout Ini Tidak Ada Nama Jadi Langsung Saja Data Siswa Jadi Tidak Diberikan Poin-poin Dulu Disini Untuk Logo Sekolah Untuk Nis Untuk Nama Tanggal Lahir Berikut Disini Juga Ada Alamat Nama Sekolah Ada Barcode Barcode Disini Kita Boleh Menggunakan Data Sekolah Atau Barcode Map Sekolah Ataupun Data Dari Siswa Itu Sendiri Untuk Ini Harus Ada Database Online Kalau Kita Menggunakan Barcode Dan Disamping Kiri Ini Bisa Menggunakan Foto Peserta Didik Atau Peserta Murid Itu Sendiri Oke Teman-teman Sepertinya Itu Dulu Untuk Bagi-bagi Aset Kali Ini Membuat Kartu Siswa Atau Kartu Peserta Didik Atau Kartu Pelajar Dari Belajar Indonesia Channel Filenya Silahkan Digunakan Dan Ini Gratis Tentu Dibaca Untuk Cara Penggunaannya Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon Maaf Bila Ada Yang Tidak Dimengerti Bisa Langsung Di Comment Saja Atau Di Subscribe Dulu Bantu Channel Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Belajar Indonesia Channel